Saya kira tidak begitu jauh, ternyata cukup masuk yuk Wow, kita masuk ke dalam hutan Kamu takut nggak? Tidak Oh, tak kirain kamu takut Ini saya berada di hutan Alaspurwo Yang kelihatan tadi dari luar ya Ini di hutan Alaspurwo dan ini jalannya sedikit nanjak teman-teman Sedikit nanjak Wow Pohonan yang semak belukar yang cukup perimbun Aku nggak tahu Ini lokasinya lokasi apa Nanti di sana itu Apa, ada apa Bener-bener saya belum pernah ke sini Dan saya ingin Bismillahirrahmanirrahim Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taman Nasional Alaspurwo teman-teman Nah, dalam video kali ini saya mau melanjutkan pencarian kucur teman-teman Kalau kemarin teman-teman ingat saya habis dari sana ya Dari Alaspurwo yang jalur kiri Nah, sekarang saya mau ke Alaspurwo yang jalur bagus Untuk melanjutkan petualangan saya yang kemarin sempat gagal dan sempat tersesat cukup lama di dalam hutan Untuk menemukan lokasi kucur teman-teman Nah, kali ini saya pakai metik lagi pakai apa namanya Airog karena ini jalan yang saya lewati adalah Alaspurwo yang jalur kanan atau yang jalurnya besar dan aspal teman-teman Dan kali ini saya tidak sendirian teman-teman Nah, kita lihat kan Nah, kali ini saya berdua dengan istri saya Halo Halo Nah, ini saya berdua sama istri Oke, sekarang saya mau melakukan apa ya Mau ke kucur karena kemarin masih banyak yang penasaran Bang Nanti kalau lain kali dicari lagi kucurnya di mana Oke, karena banyak yang penasaran kucur itu tempat apa Termasuk saya juga penasaran Oke, jadi sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman Nah, ini masih di pemukiman penduduk Memang sudah banyak pohon-pohon jati kayak gini Gak tahu ya, ini tanah warga atau tanah perhutani atau tanah negara kurang paham Tapi di sini ini sudah banyak rumah-rumah warga Nah, ini sudah banyak rumah warga Tapi ini sudah desa yang sudah paling ujung teman-teman Sudah paling ujung dan habis ini ada pos pemeriksaan terakhir Eh, pos pemeriksaan pertama Habis itu kita masuk di depan sana itu teman-teman Sorry ya kalau saya nunjuknya pakai tangan kiri karena tangan kanannya pegang setir Pegang setang Di depan sana itu yang terlihat cukup tinggi itu Itu alas purwa itu yang Nah, itu alas purwa Nah, kemarin ada yang ngasih tahu teman-teman Bang, kalau mau ke kucur Jalur yang gampang bisa dilewatin Nanti ngikutin jalur ini Nanti setelah masuk hutan tidak begitu jauh Nanti ada jalurnya agak nikung kayak gitu Di sebelah kiri ada penandanya katanya Jadi nanti kita masuk ke sana belok ke kiri Yang ngasih tahu juga subscriber sih Subscriber yang pernah ke sana Terus ke kucur Terus itu Itu tempat apa? Ya itu, kita belum tahu Saya belum tahu kucur itu tempat apa Saya makanya mau melanjutkan lagi Karena kemarin sudah ke sana Tapi gagal karena Tidak menemukan dan hampir tersesat Tidak bisa pulang itu Nah oke, ini kita akan segera memasuki wilayah hutan Di sini ada pos Penjagaan Oke, ini masih perkebunan sih teman-teman Masih kebun Nah setelah kebun ini Di depan itu ya Kelihatan ya Di depan itu Cukup menggunung tinggi Itulah alas Purwo Oke, saya skip dulu Kalau sudah Dekat depan situ Saya lanjutkan teman-teman Oke teman-teman Nah ini Masih melewati perkebunan ya Nah di depan ini Baru Saya akan benar-benar memasuki wilayah hutan alas Purwo Tapi ini masih jauh dari pintu gerbangnya teman-teman Tapi ya sudah kawasan hutan alas Purwo teman-teman Oke Wih disini Pohonnya tinggi-tinggi banget ya Ini pohon jati Ini pohon jati Katanya sih Oh Mungkin ini loh kucur itu Ini Ini loh pas beloan Terus ada gapurannya ini kali ya Kawasan Taman Nasional Alas Purwo Nikmati keindahan alamnya Lestarikan kawasannya Apakah ini ya Oh iya ini ada tulisannya Kucur Mas Oh iya Gimana ya Oke kita berangkat Ya udah emang jalannya gini Oh Aku pikir harus bayar dulu itu Dilarang berburu satwa Dilarang membuang sampah sembarangan Oke Bismillahirrohmanirrohim Itulah yang ada tulisannya Para lelono diwajibkan membawa identitas Kamu tahu lelono? Enggak Pengelana Pengelana Nah tapi ternyata disini banyak sekali Anunya Jalannya Yang mana yuk Wah Nah kita masuk hutan lagi yang Oke Bismillahirrohmanirrohim Saya masuk hutan lagi Tapi kali ini saya tidak sendirian Saya bersama istri saya teman-teman Oh Tapi ini kelihatannya Juga sering dilewati sih Bismillahirrohmanirrohim Semoga Tidak ada kendala dalam vlog kali ini Karena Saya beneran tidak tahu sih Kucur ini tempatnya seperti apa Dan Seberapa jauh ini nanti saya masuk Hutan Kalau sekiranya Nanti ada Percabangan jalan Saya langsung akan kembali aja Teman-teman Karena ini Saya berdua sama istri Kalau sendiri mah Saya terabas aja Oke Ini baru di Awal-awal masuk ya Awal-awal masuk hutan ini Oke Bismillahirrohmanirrohim Oke Wow Oke oke Wih Ini Rimbun banget Kiri kanan teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Sorry ini gak bisa ngebut Kayak kalau pakai motor trail Saya kira Tidak begitu jauh Ternyata cukup masuk Wow Kita masuk ke dalam hutan Kamu takut gak Tidak Oh Tak kirain kamu takut Ya bukan takut apa Kalau takut ada hewan Gak takut ya Oke Hah Ya itu Bismillahirrohmanirrohim Wow Jalannya Sudah Kelihatannya sudah sering dilewati sih Ini mungkin banyak yang Kesini juga ya Aku juga gak tahu sih Apa namanya Kucur ini tempat apa Ya ini karena kemarin Ada yang ngasih tahu Yang ngasih tahu juga Dari teman-teman yang komen sih Kalau mau ke kucur Biar gak tersesat Jangan lewat jalur itu bang Kalau lewat jalur itu Cukup sulit Katanya kalau Hah Ya itu Wow kok kayak gini Gimana kok Enggak 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 masih bisa Wih Wih Bismillahirrohmanirrohim Tapi Hawanya disini agak beda ya Entahlah kenapa Ini ada cabangan jalan Disitu ada jalan Disini ada jalan Tapi ini yang jalan besar Kesini sih Oke Gak tahu Oke Dimana yuk Tempatnya ini kucur Bismillahirrohmanirrohim Dan ini tempat apa juga Saya tidak tahu teman-teman Oke Wih Oke Kita masih terus melanjutkan perjalanan ini Kita mencari lokasi kucur yang kemarin Sudah kita cari Tapi tidak ketemu teman-teman Ini saya berada di hutan Alaspurwo Yang kelihatan tadi dari luar ya Ini di hutan Alaspurwo Dan ini jalannya sedikit nanjak teman-teman Sedikit nanjak Wow Pohonan yang Semak belukar yang cukup rimbun Tapi ini siang hari bolong Jam berapa sih Jam 2 teman-teman Jam 2 seperempat Sekarang jam 2 seperempat Wih Kita akan memasuki Wilayah hutan yang Pohonnya sangat besar-besar Kalau ini asli besar-besar banget ini Ini agak susah teman-teman Karena sudah pakai metik Berboncengan lagi Metiknya metik besar lagi Wow Kamu lihat di atas itu Tebing-tebing Wih Kayak gini ya Wow Luar biasa Kita berada di Hutan Alaspurwo teman-teman Aku merasa kecil Iya Wih Kita berada di hutan Alaspurwo ini Ini benar apa enggak? Enggak tahu Tapi masih ada jalan Tapi masih ada jalan Berarti mungkin benar ya Bekas motor juga Iya bekas motor juga Oke Enggak tahu sih berapa panjang jaraknya Dari luar ini tadi Tapi ini masih Bisa dilewati Maksudnya tidak yang susah banget Karena Beberapa hari memang Panas terus teman-teman Terik kayak gini Kayak sekarang ini Ini hari ini terik banget Padahal jam 2 siang Jam 2 kayak masih jam 12 siang ini Wow Biasanya jam 2 itu Sudah agak redup Bismillahirrahmanirrahim Wih Teman-teman melihat sendiri Saya ini berdua dengan istri kali ini Untuk melakukan perjalanan menuju kucur Karena memang Informasi yang saya dapatkan Jalannya cukup enak Cukup aman Untuk dilalui Insya Allah Mengikuti jalan aja Insya Allah Tidak tersesat katanya Yaudah Makanya ini Saya melakukan perjalanan Tidak sendiri Berdua Karena istri ini Mau ikut soalnya Kebetulan waktu Libur kerja Jadi mau ikut ngonten Mau ikut nge-vlog Tapi kok Loh itu disitu loh Sudah sampai Oh itu Disitu ada pakapan pengumuman apa ya Oh mungkin ini kayak Tempat wisata yang sudah Sudah disediakan kayak gitu ya Ini Disini ada pakapan Ini ada pakapan pengumuman apa ini Memasuki tawa nasional alat Alas Purwok Yang anda memasuki kawasan Taman nasional alas Purwok Blok Kucur Mas Resort Kucur Ketentuan pengunjung Setiap pengunjung Wajib melaporkan diri Jam kunjung Jam 8-17 Wajib membeli tiket masuk Lagi kita belum beli tiket masuk Atau mungkin nanti disini Wajib menjaga kebersihan Dilarang mendirikan gubuk Atau bangunan Dalam bentuk apapun Dilarang melakukan aktivitas lain Yang dapat menyebabkan Kerugian kawasan Dan menimbulkan terjadinya Kebakaran hutan Ini Wow Iya Kayaknya sih naik ini Oke wis Ayo kita kesana Lepas dulu kameranya Udah Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Aku berada di dalam hutan ya Tapi masuknya kesini tadi Gak begitu jauh Mungkin sekitar 700 atau 800 meteran Kayaknya Nah ternyata disini ada jalan Jalannya nanjak Kayak gini teman-teman Iya ini kayak kita Kayak naik gunung Kita motor kita tinggal disitu ya Motor kita tinggal disitu Insyaallah aman sih Gak ada orang yang kesini Ini aku di depan aja kamu Biar gak Menghalangi gambar Di belakangku Oke Ternyata seperti ini Yang disebut kucur Berarti kemarin tuh kita lewat dari Jalur kiri sana Sekarang kita lewat jalur kanan Ternyata seperti ini Jalurnya nanjak Wih Tanjakan Cukup bikin ngos-ngosan ini Aku gak tau Ini lokasinya Lokasi apa Nanti disana itu Apa Ada apa Bener-bener Saya belum pernah kesini Dan saya ingin Melihatnya teman-teman Ayo Ini berdua dengan istri saya Istri saya kalau diajak Nge-vlog ke tempat kayak gini Cukup seneng Tapi biasanya agak susah Mencari Jam Nge-vlog bareng gitu teman-teman Karena Punya kesibukan masing-masing Oke Perjalanannya Lanjak terus Oke Tak skip Sampai di atas ya teman-teman Kalau sudah di atas Aku lanjutkan Lagi Susah tapi Ini tak Ayo Kamu bisa Oh bisa kamu Oke Wow Ayo Oke teman-teman Saya sudah berada Saya sudah berada di Wilayah Kucur Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Kucur ini adalah Lokasi sumber air Oh Inilah yang disebut Kucur Adalah lokasi sumber air Yang ada di Alaspruwo Mana sih sumber airnya Gak tau Gak tau Kucur adalah sumber air Iya Oh Ini Oh ini loh Sumber air ini loh Gak tau ini Mungkin ini mungkin Entahlah Yang pasti ini Saya sudah berada di Wilayah Kucur Ternyata Namanya seperti ini Disini tadi Saya bertemu dengan Warga Ini katanya Kucur Tematnya sangat di atas banget Ini di dalam Lutan alaspruwo Pohonan yang sangat besar-besar Ini saya bersama istri saya Dan ternyata Seperti ini teman-teman Kucur Kucur adalah Lokasi sumber air Cuman ini Sumber airnya tertutup ini Tertutup ini loh Terus disini ada Dibikin kayak gini Oh Ya ini sih Ya mirip-mirip wisata kayak gitu Cuman jarang ada yang datang kesini Oke Saya sudah berada di Kucur yang Kucur yang selama ini saya cari Sudah ketemu Seperti ini Saya berada di Dalamnya alaspruwo teman-teman Oke Oke ya Oke teman-teman Karena Wih Yang disini tau Dari sini alaspruwo terlihat Keren banget Wah gak kelihatan Dari sini alaspruwo kelihatan Sangat luas banget Oke coba saya lanjutkan videonya Pakai Handphone teman-teman Oke teman-teman Ini adalah Alaspruwo dilihat dari Ketinggian kucur seperti ini Uh Sangat lebat dan sangat luas sekali Oke ini saya zoom out Saya berada di atas Ketinggian kucur Tadi naik kesini Nanjak banget Uh Luar biasa Saya sekarang sudah Menemukan lokasi kucur Yang ternyata Kucur itu merupakan Sumber air teman-teman Ini ya Sumber air Saya berdua dengan istri saya Sumber airnya disini sih Tapi gak kelihatan Atau mungkin dari atas sini ya Dari atas itu Kesini Nah terus Ditampung kesini Di bawah itu ada Kamar mandi Mungkin untuk penampungan Air kucur ini tadi ya Ada kamar mandi Cuma disini Ngalir ini Cuma disini jarang sekali Pengunjungnya Karena memang ini di hutan ya Oke terima kasih Dari hutan Alaspruwo Wilayah kucur Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh